Selamat datang untuk kita semua, shalom, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Senang sekali usai kita bersama mengikuti Go Live Komersial Co-Firing PLTU Pacitan 2x315 MW PT PJB. Pagi ini masih dengan semangat dan spirit green energy, PT Pembangkitan Jawa Bali kembali menghadirkan New Horizon Talk volume ketiga dengan mengangkat tema Prospect and Challenges of Biomice Co-Firing in Cold Power Plant to Support Renewable Energy Mix. Saya minta tepuk tangan dari seluruh yang hadir pada kesempatan istimewa pagi hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami dengan semangat yang menyala karena memang bertambahnya jumlah penduduk dunia rupa-rupanya berdampak secara langsung pada peningkatan emisi global. Dan ini merupakan bentuk kepedulian dari PT Pembangkitan Jawa Bali untuk menyediakan listrik yang tidak hanya andal namun juga ramah lingkungan. Hari ini kita akan berbicara lebih banyak, lebih detail lagi terkait hadirnya PLTU Pacitan yang pada hari ini mulai komersial co-firing dengan hadirnya Biomace. Dan kita akan bicara tentang peluang dan tantangan implementasi co-firing biomasa di PLTU Batubara. Karena pilihannya ada dua, membangun pembangkit yang ramah lingkungan dengan adanya pembangkit EBT atau memanfaatkan pembangkit yang sudah ada dengan menggunakan strategi co-firing biomasa. Hari ini kita akan bicara opsi yang kedua secara detail karena akan hadir tiga pembicara istiwawah. Yang pertama sudah bersama dengan kita sejak pagi tadi ada Ibu Hairani Rahmatullah. Selamat pagi Assalamualaikum Ibu. Beliau adalah GM PLN Pusat Engineering Ketenagaan Listrikan. Terima kasih bergabung bersama kami. Yang kedua, pembicara dalam webinar kali ini adalah Bapak Teguh Wijayanto selaku Kepala Satuan Teknologi dan Engineering PT. PJB. Dan juga, bersama kami hari ini, kami memiliki Mr. Tomio Kubota sebagai Deputi Director Technical Advisory and Consulting Group J.COL. Luar biasa karena nanti masing-masing akan berbagi dari sudut pandang yang istimewa terkait hadirnya co-firing biomasa. Dan tentu yang akan memandu adalah salah satu kebanggaan dari PT. Pembangkitan Jawa Bali akan saya undang setelah ini. Beliau adalah Bapak Ardino Groho selaku Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Ketenagaan Listrikan di PT. Pembangkitan Jawa Bali. Namun sebelum itu perlu kami informasikan Bapak dan Ibu untuk yang sudah bergabung mohon untuk tidak lupa mengisi daftar hadir. Kenapa? Karena untuk Anda yang sudah bergabung dan mengisi daftar hadir akan kami siapkan e-sertifikat berdasar data yang Anda input. Dan selain itu supaya nanti pada saat sesi foto bersama semua tampil menawan mohon kesediaan untuk menggunakan virtual background yang akan kami kirim melalui fitur chat atau obrolan sehingga Bapak dan Ibu dapat dengan mudah menggunakannya dan memanfaatkannya. Baik, Panitia akan membantu saya. Namun sebelum kita mulai seluruh rangkaian acara dan keseruan pagi hingga siang hari ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal PT. Pembangkitan Jawa Bali lebih dekat. Laju perubahan dan perkembangan teknologi beradaptasi dengan transformasi dan dinamika zaman. Berjalan selaras dengan kebutuhan energi yang terus meningkat untuk menggerakkan roda kehidupan. Kami, PT. Pembangkitan Jawa Bali, anak perusahaan dari PT. PLN, hadir untuk memberikan energi kehidupan melalui bidang usaha pembangkitan tenaga listrik. Dalam menjalankan perannya, PJB selalu berupaya untuk menjadi terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara. Sistem kelistrikan nasional yang dikelola PJB tersebar di berbagai lokasi di seluruh Indonesia dengan kapasitas lebih dari 20 ribu megawatt. Inilah bentuk nyata komitmen PJB dalam melayani masyarakat melalui ketenaga listrikan Indonesia sekaligus menguatkan dan menegaskan peran perusahaan terhadap ekonomi nasional. Perubahan yang selalu ada memicu PJB untuk terus bergerak melalui lini bisnis utama Pembangkitan listrik Operasi dan pemeliharaan Pendanaan investasi Engineering Procurement and Construction Pengadaan suku cadang Tenaga Ahli dan Konsultan Terdapat pula lini bisnis pendukung yang turut melengkapi hulu hilir bisnis energi berkelanjutan PJB. Hingga pelosok negeri, PJB senantiasa membentangkan sayap, memberikan layanan kelas dunia dengan menyediakan tenaga listrik terdepan. Sebagai wujud peran aktif PJB dalam mendorong pergerakan ketenaga listrikan nasional, didirikan segenap anak perusahaan, cucu perusahaan, dan perusahaan asosiasi. Agar kompetensi PJB memenuhi kualifikasi lokal dan global, kami berkomitmen untuk selalu berinovasi dan melakukan pengembangan di berbagai sektor perusahaan. Komitmen tersebut telah memberikan hasil nyata, yaitu dengan transformasi sertifikasi PAS 55 menjadi ISO 55001, di mana PJB sebagai yang pertama di Asia Pasifik. PJB juga telah melakukan resertifikasi ISO 55001-2018 untuk menjamin manajemen aset PJB sesuai dengan standar yang berlaku, sekaligus mengintegrasikan PAS 99. Keandalan dan konsistensi PJB dalam mempertahankan kinerja operasional yang unggul telah membawa pembangkit PJB masuk ke dalam top 10% NERC. Berkiprah selama lebih dari dua dekade, PJB telah meraih sejumlah pencapaian dalam aspek tata kelola perusahaan. Pencapaian tersebut tentu akan selalu ditingkatkan sebagai langkah menjadikan PJB sebagai perusahaan listrik terintegrasi dan terkemuka di Asia Tenggara. Kontribusi dan dedikasi PJB untuk masyarakat turut mendapat apresiasi melalui penghargaan nasional dan internasional. Tentunya apresiasi ini membuat kami terus melangkah maju. Kepercayaan masyarakat adalah motivasi kami untuk tidak pernah berhenti bergerak dan berjuang melayani masyarakat dengan sepenuh hati. PJB terus bergerak dan memberikan nafas dalam industri ketenagaan listrikan nasional dengan berlandaskan semangat akhlak. Amanah Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif Dari Indonesia dan untuk dunia, semangat kami tercipta untuk Anda. Kami akan terus ada menjadi penggerak, penyambung, dan penopang kehidupan sekarang dan masa yang akan datang. Saya mohon tepuk tangan untuk PT Pembangkitan Jawa Bali dan juga untuk PLN Group sebagai komitmennya untuk terus menerangi Indonesia. Dan merupakan satu kebanggaan tersendiri karena baru-baru ini tanggal 30 November tahun ini, PT Pembangkitan Jawa Bali berhasil meraih apresiasi medali perunggu untuk kategori Biomess Power Project of the Year pada ASEAN Power Award 2020. Sungguh kehormatan dan luar biasa ya. Karena ini merupakan kerja keras dari keluarga besar PLN Group khususnya PT Pembangkitan Jawa Bali. Baik, kita akan segera mulai acara webinar kita pada pagi hari ini dan untuk itu saya akan mengundang langsung untuk memandu jalannya diskusi sekaligus menyapa seluruh narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu dengan segala hormat mohon untuk berkenan bergabung bersama dengan kami Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Ketenagaan Listrikan PT PJB Bapak Ardi Nugroho. Selamat pagi dan selamat datang Pak Ardi, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, terima kasih Mbak Putri. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah dan ceria ini, izinkan saya memoderatori agenda webinar, webinar New Horizontalk volume yang ketiga. Jadi pada webinar New Horizontalk volume yang ketiga, kita membawakan isu terkait dengan peluang dan tantangan pofiring biomasa di pembangkit PLTU Batu Barak untuk mendukung bauran energi EBT. Pada kesempatan tagi hari ini, ada tiga pembicara. Yang pertama, Ibu Khairani Rahmatullah selaku GM PT PLN Pusenlis. Selamat bergabung, Ibu Khairani. Alhamdulillah bagaimana kabarnya? Sehat? Terima kasih Pak. Sehat Pak. Siap. Untuk yang kedua, Bapak Teguh Wijayanto selaku Kepala Satuan Teknologi TTPJP juga sudah hadir bergabung dengan kita. Selamat pagi Pak Teguh, Assalamualaikum. Yang ketiga, nanti ada Tomio Kubota-san. Beliau adalah Diputi Direktur Technical Advisory and Consulting Group, Jekul. Selamat, good morning Mr. Tomio Kubota. Welcome to our webinar. Baik, sebelum kita awali webinar kita pada pagi hari ini, berikut adalah beberapa perkenalan. Jadi ada titipan dari teman-teman PGP Akademi dan Satuan Komersi S-Corp terkait dengan produk PGP Beyond Electricity. Seperti kita ketahui, New Horizontalk pada pagi hari ini adalah bagian daripada agenda untuk mensosialisasikan beberapa platform produk PGP yang saat ini intens kita kembangkan. Jadi yang pertama mulai dari aset manajemen di mana terdapat kemampuan dari kawan-kawan PGP untuk melakukan setup e-map, setup enterprise aset manajemen, melakukan workshop aset optimalization sampai dengan safety management system. Di produk yang kedua, kita memiliki learning center di mana kita saat ini juga memiliki OM training center termasuk juga non-technical training, EPT training sampai dengan engineering training. Teman-teman yang leading di sini adalah kawan-kawan dari SDM dan kawan-kawan dari PGP Akademi. Berikutnya kawan-kawan dari Satuan Teknologi juga memiliki MRO, maintenance, repair, dan overhaul di mana memiliki basis MRO di PLTU GERSE. Jadi basisnya ada di GERSE. Berikutnya terkait dengan ADVAN Analytic. Kita memiliki PGP I-Core di mana di PGP I-Core terdapat reliability optimization, terdapat efficiency optimization sampai dengan plan assessment. Berikutnya lagi di sisi renewable energy yang saat ini sedang kita lakukan webinar terkait dengan co-firing di coal power plant, sampai dengan pengembangan solar power plant dan PV rooftop. Terakhir di sisi partnership banyak kami kembangkan, teman-teman kembangkan, bekerjasama dengan lembaga penelitian, bekerjasama dengan institusi perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri terkait dengan thermal project, captive power, EPT project, dan project assignment. Baik, itu tadi PGP, produk platform, platform, beyond electricity. Selanjutnya untuk webinar yang pertama, kita akan menghadirkan Ibu Khairani Rahmatullah. Marilah kita saksikan kurikulum VT singkat dari Ibu Khairani Rahmatullah. Terima kasih telah menonton! Baik, Ibu Khairani, kami persilahkan untuk menyampaikan paparan yang pertama kali. Silahkan Ibu. Suaranya masih mute sepertinya Ibu. Baik, terima kasih. Tadi nunggu host di unmute dulu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita semua bisa berkumpul bersama pagi hari ini mengikuti acara yang diadakan oleh PGP pada hari ini. Mohon maaf, bisa kedengeran ya Pak ya? Halo? Halo? Oh, bisa ya? Bisa ya? Baik, baik. Terima kasih. Terima kasih kepada PGP atas undangannya, kesempatan bagi kami pada acara kali ini untuk menyampaikan update mengenai kegiatan program co-firing PLT Butobara yang sekarang dilaksanakan secara serentak di PLN Group. Silakan, Pak. Next slide, please. Jadi mungkin waktu 20 menit ini saya akan manfaatkan untuk memberikan update kepada kita semua mengenai kegiatan co-firing dan diskusi ya mengenai apa saja yang kita dapat, apa saja yang kita perlukan ke depan. Dan terakhir dukungan dari teman-teman semua supaya kegiatan co-firing ini yang merupakan program utama di RUPTL kita 2021-2029 nanti dan juga menjadi quick win bagi PLN dalam upaya pencapaian target bauran energi EBT 23% pada tahun 2024. Jadi kegiatan co-firing ini adalah sinergi dari banyak entitas baik dari PLN Group bahkan dari luar PLN Group. Jadi tidak bisa tidak dikerjakan secara sendiri-sendiri. Kita ada UGM selaku akademisi yang mendukung kita untuk kegiatan survei, pengumpulan data, analisis data, pengkajian konsep. Kemudian teman-teman PJB dan teman-teman IP sebagai aset owner maupun sebagai OM yang mengelola PLTU dengan kualitas kerja yang kita sudah ketahui bahwa sangat baik. Kemudian tentu saja PLN Pusat, PLN Pusat ada di VBT, divisi perencanaan pengadaan strategis, divisi HSSE, ada divisi MRO, ada divisisnya, kemudian ada Direktorat Energi Primer, dan tentu saja teman-teman dari Direktorat Regional. Karena pada akhirnya eksekusi co-firing ini akan kita lakukan pada banyak pembangkit yang tidak saja milik IP dan PJB tetapi juga yang secara aset di bawah teman-teman regional. Kemudian yang peranannya cukup penting adalah Pusat Bank karena teman-teman Pusat Bank akan menjadi stage gate-nya bahwa suatu kegiatan co-firing dinyatakan secara teknis bisa dilanjutkan. Dan sesuai perdir 01-2020 PT PLN Bersedo bahwa stage gate itu dipegang oleh Pusat Bank. Kita sangat berterima kasih Kementerian SDM sangat mendukung inovasi PLN untuk melakukan kegiatan co-firing secara masif di 52 lokasi PLTU ini. Kami dari PLN Pusen List ditunjuk oleh Pak Wadirut PLN selaku CTO dari Chief Transformation Office dari PT PLN Bersero untuk mengawal kegiatan breakthrough green booster yang terdiri dari salah satunya co-firing. Selain itu ada juga pemanfaatan dam milik PU untuk dijadikan pembangkit listrik dan juga ada satu lagi konversi PLTD ada ratusan PLTD yang akan kita convert ke pembangkit MPT. Kemudian tentu saja dukungan teman-teman unit PLN baik UIKL, UIW yang sebagai aset owner dari pembangkit-pembangkit PLTU yang akan kita implementasikan co-firing. Dan BPPT selaku teknokrat institusi yang mengawal kita terkait upaya PLN agar co-firing ini sebisa mungkin nanti sisi hulunya penyiapan feedstocknya itu akan menggunakan teknologi yang bisa diimplementasi dari lokal. Jadi kita berharap nanti produksinya itu bisa kalau bisa hendak pesan PKDN dan seragam supaya mudah saling komunikasi, mudah saling bantu apabila terjadi sesuatu. Mungkin saya secara ini ada 10 hal yang sudah kita lakukan mulai dari pada awal tahun kemarin direksi mengeluarkan pertir yang mengawal, yang mengatur bagaimana co-firing ini dilakukan di PLN, grup termasuk di anak perusahaan. Kemudian setelah itu kita menetapkan 52 lokasi PLTU Betubara yang menurut PLN berpotensi untuk dilakukan co-firing dan dalam periode 2020 sampai 2024. Kemudian pada bulan April dilakukan pencanangan PLN transformasi 21 April 2020 di mana salah satu programnya adalah Green Booster yang dalam Green Booster itu ada tiga kegiatan, salah satunya adalah co-firing. Kemudian sampai saat ini kita terus melakukan rakor sudah sembilan kali seluruh lintas PLN grup termasuk Kementerian SDM, Dijen APTKE, PSE UGM, dan PPT selalu ikut di dalam rakor-rakor ini banyak yang sudah kita bicarakan dan kita selesaikan melalui rakor tersebut. Di samping rakor itu kita juga melakukan beberapa kali FBD, expert meeting, semuanya upayanya untuk memastikan kegiatan co-firing ini progresnya sesuai dengan rencana. Kemudian untuk pembunuhan aspek DCG kita telah menyusun beberapa dokumen seperti dokumen kajian resiko. Sudah kita lakukan bersama DIVMRO, kemudian kita juga membuat dokumen kajian kelayakan untuk tiga jenis boiler, PCCFB maupun stalker. Kemudian kita juga menstandarkan prosedur untuk kegiatan implementasi co-firing PLTU Batubara ini. Kita juga membuat suatu dokumen engineering design yang kiranya menjadi panduan bagi setiap unit, 52 unit PLTU yang akan melaksanakan kegiatan co-firing. Kemudian ada lagi dokumen panduan uji coba teknis yang dikeluarkan oleh Pusit Bank dan juga kita membuat template kontrak biomasa. Semua ini kita buat teman-teman supaya kegiatan kita ini prudent, DCG, dan seragam. Jadi mudah dan tidak mudah untuk dipertentangkan atau menjadi masalah. Semuanya traceable, semuanya coordinated dan dimonitor oleh PLN Tator Pusat. Kemudian nomor enam kita sudah menyusun data potensi bioenergi, kita juga sudah menyusun usulan konsep bisnis penyediaan feedstocknya, hingga kita sudah melakukan studi kesiapan teknologi pemrosesan biomasa untuk menjadi bahan bakar co-firing. Jadi dokumen-dokumen ini kita produce, kita sampaikan kepada pemerintah untuk memastikan bahwa kegiatan co-firing ini sesungguhnya layak dari sisi teknis, yaitu PLTU-nya maupun dari sisi pasokan, kesiapan pasokannya. Dengan begini sampai dengan nomor enam inilah kita bisa memasukkan program pemrosesan ke dalam RUPTL. Karena untuk masuk ke RUPTL kita perlu yakin pembangkitnya oke, pasokannya juga ada. Kemudian tujuh kita sudah sampai November ini sudah melakukan 23 lokasi PLTU yang melakukan uji coba dan alhamdulillah tadi pagi sudah launchingnya untuk goal lift untuk pacitan, maka sudah dua lokasi yang masuk tahap implementasi. Kita berharap minggu ini juga akan ada yang ketiga dari teman-teman IP dan UIW NTV. The roadmap untuk produksi listrik IPT sudah kita buat sampai 2030. Tentu saja ini bisa diberi masukan apabila teman-teman melihat ada hal lain yang menjadi pertimbangan akan saya sampaikan di belakang nanti. Kemudian terus melakukan koordinasi dengan separa stakeholder mulai dari Kementerian SDM, di Jendipi TKE, di Jendgatrik, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, kita juga berkoordinasi dengan KPK, kita berkoordinasi dengan seluruh PEMDA yang ada PLTU-nya yang akan kita co-firing, kita berkoordinasi dengan beberapa organisasi APA, asosiasi pengusaha hutan Indonesia, masyarakat energi biomas Indonesia, masyarakat kelistrikan Indonesia, dan MEPI. Kita juga terakhir berkoordinasi dengan kantor staf presiden untuk kegiatan ini. Kemudian kita juga telah selesai melakukan FGD bersama Kementerian SDM di bawah Bipinan Dijen EBTKE, empat FGD secara serial kita lakukan dan banyak hal yang kita dapat dari FGD itu. Semuanya tujuannya untuk menjaga, mengawal agar kegiatan co-firing yang menjadi quick wins dari PLN untuk pencapaian, peningkatan bauran energi EPT ini dapat terlaksana. Kemudian ini adalah milestone, milestone yang kita coba buat. Jadi kita bagi tiga, ada persiapan, ada lucoba, dan ada implementasi komersial. Ini tujuannya untuk memonitor karena supaya mudah memonitor dan mudah menyampaikan ke pemerintah mana saja yang sudah sampai mana tahapnya dan apa rencananya. Maka persiapan, hampir seluruh 52 lokasi sudah selesai melakukan persiapan. Persiapan ini bentuknya adalah komunikasi dari tim kami, dari kantor pusat, dan koordinasi dengan teman-teman yang pengelola PLTU bahwa akan dilakukan co-firing, apa yang harus disiapkan. Beberapa sudah masuk di uji coba. Di M2 ini sudah ada 23 lokasi yang masuk uji coba dan ada yang kuning-kuning ini yang akhirnya confirm untuk melakukan uji coba pada bulan Desember 2020 ini. Dan yang M3 adalah implementasi komersial, ada jadwalnya semua. Dan Alhamdulillah tadi pagi sudah tambah lagi yang atas adalah Python 1-2, sudah Desember, sorry, eh Pacitan, sorry, Python kan udah ya, Pacitan Desember 2020 dan nanti harapannya di bawah itu ada lagi di regional Sumapana untuk di Nusantara Barat bisa juga pada bulan ini. Sehingga nanti totalnya ada tiga yang sudah tahap implementasi. Kemudian ini berikut adalah sebaran lokasi yang kita lakukan co-firing dan di sebelah kanan adalah data-data pembangkit-pembangkit yang sudah melakukan uji coba pada sampai dengan akhir November 2020 dan ada yang pakai bintang dua itu adalah yang sudah masuk tahap implementasi atau komersialisasi. Teman-teman ini adalah roadmap yang kita rencanakan, kita buat dan kita usulkan untuk masuk ke dalam RUKTL. Kita tahu bahwa satu yang harus kita cek adalah kesiapan PLTU-nya seperti yang tadi disampaikan Pak Mariono, GM Pacitan, bahwa harus diakinkan bahwa PLTU-nya tidak terganggu. Kita ingin menjaga SLO yang ada itu akan tetap terjaga. Nah apabila sudah ada konfirmasi dari PLTU bahwa itu tidak mengganggu PLTU-nya dan mendapat semacam release dari puslit bank, maka kemudian tentu saja kesiapan pasokan fitstock-nya, biomass-nya ada atau tidak. Nah kita sadari bahwa menyiapkan fitstock ini juga challenge, maka kita buat tahapnya menjadi dua tahap, ada developing state sampai tahun 2025, mungkin kita lakukan uji coba dan implementasi. Diharapkan semua sudah terimplementasi pada tahun 2023. Kemudian nanti bertahap persentase memang tidak bisa langsung seperti yang kita harapkan, karena secara teori kita teman-teman ekspert dari PJB, ekspert dari IP, dari puslit bank, sudah diskusi bahwa secara teori sebenarnya skenario-nya itu kita bisa PC sampai dengan 5%, 6%, 8% sebenarnya aman, kemudian CFO bisa 40, stoker bisa 70, bahkan 100 menurut teman-teman. Nah itu membutuhkan tentu fitstock-nya, karena itu tidak bisa langsung masuk ke skenario itu. Ini kita buat skenario A, rata-ratanya menjadi 10% dari 52 lokasi itu, dengan PC 6%, CFB 40%, stoker 70%. Namun skenario A ini akan berubah menjadi skenario B, apabila pada 4 tahun pertama 2021-2025 kita, 5 tahun pertama kita tidak bisa mendevelop potensi-potensi biomass yang sudah kita identifikasi tadi, itu menjadi real industri-nya. Nah maka itu kita butuh dukungan dari banyak stakeholder terkait mendevelop industri-nya agar potensi tadi bisa termanfaatkan. Kemudian next, saya kira nanti bisa dibaca ada kita butuh dukungan regulasi, kita juga butuh dukungan banyak pihak terkait realisasinya. Nah ini mungkin pemetaan teman-teman, jadi bisa dilihat yang kotak kecil kuning di kiri atas itu bahwa kalau kita bandingkan antara kebutuhan sama potensi, potensinya banyak sekali. Kita cuma butuh yang kuning, tapi potensinya tinggi banget, yang ijo. Jadi should be no problem, maka semua akan bilang, oh siap, mesti bisa nih co-firing. Tapi yang paling kanan, yang kuning, kuning kunyit itu, itulah yang sudah terdeveloped, kapasitas yang sudah produksi existing, jadi masih kecil sekali. Maka kalau yang kuning kunyit ini tidak dinaikkan sampai minimum sama dengan yang orange, tentu saja kita menjadi kesulitan untuk mencapai target yang rata-rata 10% tadi. Oke, saya kira itu poin dari sini. Jadi kelihatan masing-masing lokasi sudah kami petakan, rata-rata ijo-nya lebih tinggi daripada orange-nya. Jadi mestinya setiap lokasi PLTU itu sebenarnya bisa melaksanakan co-firing. Tinggal warna kuningnya saja dinaikkan, agar minimal sama dengan yang warna orange. Paling beberapa tempat itu seperti, mungkin di tengah itu ya teman-teman lihat, Punagaya, Takalar, ternyata potensinya belum banyak, ijo-nya lebih rendah daripada orange-nya. Nah, kasus tertentu itu akan kita lihat lagi, apakah memang ijo-nya itu data kita sudah benar, atau mungkin ternyata masih ada. Oke, yang lainnya kan rata-rata ijo-nya lebih tinggi. Ketika kita bilang volume cukup, maka kemudian laporan dari semua teman-teman di 23 lokasi, bahkan juga lokasi lain yang sedang tahap persiapan, pertanyaannya adalah harganya bagaimana? Nah, maka kami coba kumpulkan, kami coba kumpulkan data harga biomasa dari teman-teman yang sudah melakukan uji coba. Nah, seperti dalam tabel ini teman-teman, memang kelihatan ya, masih banyak tempat-tempat yang harganya tinggi, bahkan mencapai dua kali dari harga batu baranya. Nah, ini karena kita ini tujuan, satu, kita ingin menaikkan porsi EBT, tetapi kita tidak ingin menaikkan BPP supaya tidak menambah beban subsidi, karena perjuangan kita masih perusahaan ini untuk growing, maka biayanya harus dikendalikan. Maka isunya tentu adalah bagaimana menjaga atau menurunkan harga co-firing yang saat ini teridentifikasi, biomasa yang saat ini teridentifikasi menjadi bisa dibawah harga batu bara. Nah, beberapa hal yang kami lihat adalah basis perhitungan energi listrik kan kita mengikuti BPP saat ini, co-firingnya. Jadi, perbandingan kita lakukan selisih waktu pakai batu bara, terus sudah co-firing. Harapannya mestinya tidak naik. Kemudian, memang ada resiko, kita lihat pada waktu terbaru uji coba co-firing nih, waktu uji coba belinya masih murah. Ketika mau masuk ke tahap implementasi, sudah disetuju nama puslit bank, oke bisa nih, tidak mengganggu PLTU-nya ternyata. Pas mau beli lagi, harga biomasa sudah naik. Bahkan, ini berdampak pada naiknya BPP listrik ini menjadi sesuatu yang harus kita bicarakan di PLN. Kemudian, kami melihat mitigasi yang mungkin salah satunya yang memang kita perlu bicara dengan pemerintah bagaimana pengaturan mengenai harga biomasa untuk domestik ini. Tentu saja, usahanya harus untung, tidak mungkin rugi, tetapi juga PLN tidak terhambat untuk melaksanakan kegiatan co-firing ini karena masalah harga. Beberapa item yang dibawa ini lebih kurang menceritakan itu bahwa harga masih ngikutin pasar, bahwa kadang-kadang kita kontrak jangka panjang malah belum mau karena teman-teman pemasok itu masih senang kontrak spot, dan karena berharap harga biomasa di pasar internasional naik dan mereka lebih memilih untuk diekspor daripada untuk PLN. Saya pikir kalau kita mempertimbangkan kalau pasarnya kita buat besar, maka kan tidak mungkin semuanya untuk ekspor ya. Pasti ada yang untuk kebutuhan domestik, sehingga harga bisa lebih preferable bagi PLN sepanjang bisnisnya jalan dan kontinu, karena PLN menjanjikan pasar jangka panjang, sementara ini menjadi market baru bagi produsen biomasa. Kita mencatat bahwa PLTU Lontar tidak bisa mendapatkan biomasa yang tanaman energi, sehingga sekarang menggunakan SRF. Kemudian kita juga mencatat PLTU Tembilan misalnya terkendala hitstock biomasa-nya karena bersaing dengan harga ekspor. Kita juga mencatat teman-teman di NTT untuk PLTU Bukang Baru Neuropa saat ini bisa uji coba dengan tanaman energi yang sisa rabasan, tetapi itu kan untuk kelangganan belum bisa, maka teman-teman di NTT sedang melakukan survei potensi biomasa selanjutnya. Namun di tabel ini teman-teman ada juga yang harganya sudah dibawah, contohnya Pak Icon pakai sodas, kemudian Pak Citan pakai sodas, kemudian PLTU Baru juga bisa pakai sodas, murah, dan ada jeranjang. Jeranjang juga pakai sampah, dan 510 itu masih bisa di bawah harga batubara. Jadi mudah-mudahan yang di atas harga batubara, nanti kita dengan koordinasi intens bersama stakeholder lain, maybe pemerintah, perutani, kita bisa mencarikan jalan agar harga-harga ini bisa turun. Jadi beberapa usulan dari semua teman-teman, suggestion yang kita selalu setiap sesi kita kumpulkan, diskusi-diskusi kita catat, maka beberapa hal yang kita catat, diskusi dengan pemerintah, dengan internal PLN Group, adalah bahwa kita, bahwa co-firing ini harus masuk dalam RUPTL, dan itu sudah kita usulkan, dan disetujui sudah masuk dalam RUPTL. Kemudian kedua, harga biomass, baik itu sampah maupun tanaman energi, kiranya dikelola agar tidak menaikkan BPP pembangkit. Kemudian kita berharap ada keputusan dari Dirjen Gatrik, bahwa KW yang dihasilkan dari co-firing PLTU ini, diakui sebagai bauran energi EBT. Sehingga dapat menjadi dasar bagi PLN yang kemarin, Pak Direktur Niaga kita, Pak Bob, mengeluarkan produk baru, green certificate untuk konsumen tertentu, dengan makin, ini nyala ya, konsumen sekarang, komitmen bahwa hanya ingin menggunakan listrik yang bersumber dari EBT, maka kita pikir, karena ini PLTU, kita butuh ada green certificate untuk meyakinkan bahwa PLTU ini, ada unsur EBT-nya, dan ini akan bermanfaat untuk PLN, dan ini juga mungkin bisa menjadi pertimbangan ketika kita, terkait rencana merevisi perdir 01-2020, yang saat ini kan batasan harga biomass-nya dibuat 0,85 batu barang, mungkin pertimbangan 03 ini bisa menjadi referensi, supaya sesuai usulan teman-teman juga, bahwa batasnya itu jangan 0,85 tetapi maksimum sama dengan harga batu barang. Teman-teman mungkin paham kita BUMN, ketika kita merubah angka yang naik, maka kita perlu justifikasi yang cukup. Kemudian, yang keempat, kita ada usulan-usulan yang kami tampung banyak sekali, bahwa implementasi covering PLTU batu barang existing, ini kan kiranya bisa menggunakan amdal yang ada, jadi tidak perlu mengurus perizinan yang baru, karena banyak sekali 52 lokasi, dan argumennya adalah kita punya data bahwa dengan menggunakan campuran co-firing biomass ini, ternyata emisi yang dikeluarkan menjadi lebih baik, sehingga, dan hal lain adalah kita kan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, dengan menggunakan biomass ini. Ini argumen yang kita sampaikan kepada DIVHSSE PLN, dan teman-teman DIVHSSE kantor pusat, terus mengkomunikasikan ini ke KLHK, namun memang masih perlu diskusi lebih jauh. Saya kira tidak apa-apa, ini memang challenge yang kita kan, kita makin semangat karena kita tahu ini hal yang baik. Ada delapan teman-teman prioritas, yang kita lihat untuk pelancaran program co-firing ini, yaitu satu penerbitan pengaturan standar bahan bakar biomass ini, yang SNI. Kemudian, kita perlu melakukan monitoring dan evaluasi roadmap program implementasi co-firing secara berkala, supaya bottleneck segera dapat diselesaikan, dan ini kita bukan hanya PLN internal, tetapi juga kita kodiskusikan dengan kementerian SDM, yaitu di Dijian Guthrie. Kesiapan teknologi proses pengolahan biomasa dengan TKDN 100%, ini perlu kita jaga. Mungkin kita perlu melakukan pengembangan reverse engineering proses pengolahan di TPA Cilacap untuk diaplikasikan tempat-tempat lain. Ini koordinasinya ke PUPR dan ke BPPT, kita harapkan ini segera terjadi, supaya makin banyak plant yang memproduksi RDF ataupun SRF. Kemudian, kita melihat bahwa kita perlu peraturan Menteri Keruangan terkait insentif untuk pelaku usaha penyedia feedstock bahan biomasa tadi, supaya tidak menaikkan BPP PLN. Ini hasil studi kita bersama akademisi dari PSUGM, dan kita harapkan ini terus bisa didorong untuk dibicarakan di Kementerian Keuangan maupun di Kementerian SDM. Nomor lima adalah mekanisme pengadaan. Jadi, mungkin di internal PLN kita perlu merubah aturan pengadaan kita agar BUMN bisa juga menunjuk BUMDES untuk kita tunjuk BUMDES yang menjadi pemasok feedstock untuk kegiatan co-piring ini. Nomor enam adalah pengaturan aspek kelayakan teknis K3 dan lingkungan hidup. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa kita mungkin butuh perubahan peraturan bidang K3LH terkait izin lingkungan, revisi dokumen amdal agar kiranya pertimbangan-pertimbangan bahwa ini adalah hal yang lebih baik mestinya bisa membuat kita tidak perlu mengurus ulang semua terkait perizinan-perizinan lingkungan hidup. Kemudian nomor tujuh, kiranya mulai dilakukan pembinaan dan pengawasan kalau kita bicara kita mau melibatkan BUMDES, artinya kita mau mengembangkan konsep yang dikenalkan oleh Kementerian SDM, yaitu ekosistem listrik kerakyatan, maka pembinaan dan pengawasan itu sudah harus mulai dilakukan. Karena kita berharap ada sustainability, kualitas, dan harga bagi PLN. Jadi kita sudah harus bicara dengan PEMDA, dengan PUPR, dan Kementerian Desa, bahkan dengan pihak universitas terkait penyiapan skema bisnis untuk penyiapan feedstock ini. Dan terakhir nomor delapan adalah mestinya sudah mulai kita usulkan untuk ditetapkan formulasi harga-regulasi terkait harga. Jadi harus ada regulasi terkait harga, kualitas, transportasi, perpajakan, dan sebagainya yang bisa mendukung agar harga feedstock ini masih mendukung PPP kita dan industri-nya juga tumbuh. Ini kita harus berkualitasnya dengan EBTKI, Kementerian SDM. Beberapa tantangan yang kita lihat terkait sustenabilitas implementasi co-firing ini. Jadi ada beberapa tantangan untuk rantai pasok biomasa, yaitu baik dari satu sisi teknologi, kemudian dari bahan baku biomasa tanaman energi ataupun sampahnya, kemudian dari sisi regulasi, kemudian dari nanti kontrak kerjasama sampai kepada harga. Jadi teknologi kita mau lihat alat untuk pengolahnya itu seperti apa. Mau buat SRF atau RDF pengolahan termasuk biomasa HTE-nya. Kita kepingin itu TKDN. Nah ini terus kemudian kita harusnya sudah, ini teman-teman kita harusnya sudah menyampaikan usulan versi PLN dulu lah untuk terkait kebutuhan co-firingnya dan bagaimana pengembangan industri-nya. Nanti biar ditindaklanjuti oleh Kementerian terkait. Karena kita tidak bisa datang ke Kementerian hanya menyampaikan, Pak sebaiknya begini, tetapi kita tidak menyajukan konsep. Jadi mari kita buat konsepnya untuk kita sampaikan. Kemudian baru nanti akan ada penyusulan, kita harapkan ada penyusulan kebijakan oleh Kementerian SDM maupun Kementerian terkait untuk menekan harga rumah material tadi. Kemudian kita perlu terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan kesiapan industri lokal. Karena kita kepingin penyiapan feedstock ini didapat dari lokasi di lingkungan sekitar PLTU tadi untuk menjaga biaya logistik sesungguhnya. Kemudian kalau dari bahan baku biomasa HTE-nya, saat ini kan SNI belum ada ya. Nah kita mari teman-teman yang sudah ditunjuk masuk dalam tim SNI itu untuk terus mendukung agar SNI-nya sekolah keluar dan spesifikasi yang ditetapkan di SNI itu adalah yang preferable untuk PLTU, yang tidak membayarkan PLTU. Terima kasih wakil dari PJB dan wakil IP sudah masuk di dalam tim RSNI di Kementerian IPTKE. Mohon teman-teman bisa berkontribusi terbaik di tim tersebut. kemudian kita perlu memastikan bahwa segera ada skema model bisnis untuk ekosistem ristik keraayatan ini agar bisa jalan. Kalau bisa jalan kan kita segera tahu, balik lagi ke roadmap tadi, kira-kira kita bisa pakai roadmap yang skenario A masih memungkinkan atau tidak. Kita ingin mengawal agar skenario A yang terjadi. Kemudian kalau mengenai regulasi, tadi sudah disampaikan kita perlu regulasi terkait alokasi kebutuhan biomasa domestik. Kemudian mungkin ada perpres, permen, atau aturan lainnya yang untuk program lebih baik lagi kalau ini menjadi proyek strategis nasional. Karena kalau proyek strategis nasional, maka percepatannya akan lebih terasa. Ini kita alami dengan banyak proyek-proyek pembangkit kita, bawaupun proyek-proyek transmisi kita yang masuk PSN. Maka dukungannya akan memang lebih besar sinergi, koordinasi dengan kementerian itu menjadi sangat intens dan sangat positif. Jadi kita berharap bisa usulan kita bahwa co-firing ini menjadi PSN bisa diterima. Kemudian ada juga penerbitan kebijakan pengaturan insentif. Jadi tujuannya supaya industri hulunya yang menyiapkan fit-topnya bisa tumbuh, tetapi di sisi PLN tidak menyebabkan BPP naik. Intinya itu dan kontrak kerjasama, yang ini memang kontrak kerjasama ini hambatannya memang masih masalah harga. Di poin nomor lima itu belum ada kesepakatan harga antara produksi dan konsumen, belum ada kontrak jangka panjang yang bisa kita buat yang harganya preferable bagi PLN. Karena memang belum ada insentif untuk sisi hulu tadi. FGD yang empat kali kita lakukan serial dari bulan Oktober sampai bulan November itu ada beberapa catatan penting yang perlu kita tindaklanjuti dan kita bersyukur sekali bahwa dukungan dari Bapak Dirjen EBTKE, Ibu Febi Direktur Bioenergi, dan seluruh tim beliau itu sangat-sangat terasa. Juga sekarang kita sudah juga didukung oleh tim dari Dirjen Gatrik, sehingga mari kita sama-sama kawal teman-teman, butir-butir yang sudah menjadi keputusan dalam FGD untuk kita tindaklanjuti. Saya pikir beberapa sudah saya sampaikan tadi, tidak perlu saya baca ulang, tetapi saya hanya ingin mengingatkan, mari kita nanti next teman-teman kita bagi tugas, siapa mengawal tindaklanjut FGD yang mana, supaya pasti jalan semuanya. Next. Mohon maaf Ibu, waktu mungkin. Siap Pak Ardi, saya pikir mungkin satu menit lagi. Ini adalah pemetaan stakeholder yang terlibat, yang menunjukkan bahwa banyak yang terlibat, bukan hanya internal. Pak Ardi, Pak Ardi, Pak Ardi. Oke, next. Dan ini, karena ini sudah masuk dalam kegiatan PLN transformasi breakthrough green booster, teman-teman, maka ada mekanisme untuk ceremony quick win-nya. Saya pikir ini juga nggak apa-apa, ini bagus banget, ini memberi semangat kepada kita semua untuk melakukan ceremony ini, being acknowledged bahwa we did it, kalau kata Pak Zul Bifliza ini, maka kami sampaikan mekanisme ceremony-nya adalah, GoLIF adalah quick win yang telah memenuhi kriteria lolos L3 di WAVE, WAVE itu aplikasi yang dipakai di Transformation Office, kemudian sudah approval dari line sponsor, sudah dilakukan stress test atau piloting dalam area terbatas, nanti habis itu kita launching, dan dinyatakan layak untuk diterapkan secara nasional oleh Chief Transformation Office, yaitu Pak Wadirud, Pak Darmawan Prasocco. Jadi, kalau sudah L3, gambarnya terus breakthrough leader-nya akan minta GoLIF ke TO Office, kemudian nanti TO Office akan buat proposal, nanti kita bisa laksanakan GoLIF-nya, kemudian laporan kita laporkan lagi ke TO Communication Specialist, nanti akan dipublikasikan oleh Divisi Komunikasi. Jadi, teman-teman, ini benar-benar proyek PLN Group kita bersama, dan mari kita semua bergandengan tangan, kita ingin menunjukkan kepada dunia, kepada seluruh stakeholder, bahwa PLN berubah, PLN peduli sekali dengan EBT, dan PLN melakukan quick wins untuk pencapaian target EBT itu. Maka, karena itu, penting sekali kita melakukannya itu berkoordinasi bersama-sama dan dikelola oleh Divisi Komunikasi PLN Kantor Pusat. Saya kira itu saja. Terima kasih atas waktunya, teman-teman. Mari kita disusulkan bersama untuk mendapatkan masukan terbaik kegiatan profiling ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Khairani atas materi dan paparannya. Sangat menarik. Jadi, kawan-kawan dari Ibu Senlis ini di motor Ibu Khairani selaku GM sangat mendukung dan mendorong profiling biomasa. Dibuktikan dengan beberapa seri mengundang kawan-kawan PCP, IP, teman-teman regional, wilayah UPDK untuk melakukan diskusi dan persiapan co-firing biomasa. Sudah hampir satu tahun kita sering berinteraksi dengan kawan-kawan dari Ibu Senlis. Baik, saya kira memasuki pembicara yang kedua. Oh ya, kawan-kawan yang ingin bertanya bisa disampaikan di chatroom. Nanti akan kita sampaikan beberapa pertanyaan yang masuk kepada pemateri pada pagi hari ini. Silakan, nanti dituliskan di chatroom. Nanti akan kita pilih pertanyaan-pertanyaan yang menantang. Baik, agenda berikutnya adalah paparan dari Bapak Teguh Wijayanto selaku Kepala Satuan Teknologi BTPJB. Sebelum kita dengarkan paparan dari Pak Teguh, kita saksikan kurikulum Viti Pak Teguh Wijayanto. Terima kasih telah menonton! Ya, waktu dan tempat kami persilahkan, Pak Teguh. Ya, terima kasih Pak Ardi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Khaerani, Yang terhormat Minister Bota, Yang terhormat Direksi BGB, serta teman-teman yang saat ini mengikuti webinar siang ini. Pada siang ini kami akan menjelaskan atau menyampaikan apa yang dilakukan co-firing di BGB. Kami menyampaikan co-firing biomasa di BGB. Saat ini BGB mengelola 2.920.951 MW yang tersebar di seluruh Indonesia, yang beroperasi 18.000 MW, yang konstruksi 2.000,6 MW. lanjut. Ya, ini tadi sudah dijelaskan Pak Ardi di pembukaan tadi. Mungkin lanjut saja. Jadi, arahan pemerintah dalam NDC dan istri strategis co-firing ada seperti ada juga istri strategis co-firing juga. Terus, ada potensi energi terbarukan ke depan yang cukup besar. Jadi, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Komitmen ini telah tertuang dalam dokumen NDC yang merupakan dendam lanjut para sekremen yang disahkan melalui Undang-Undang No. 16 tahun 2016 dalam penyampaian FOS NDC disebutkan target menurunan emisi Indonesia hingga tahun 2030 sebesar 29 persen dan mudah-mudahan ini bisa tercapai dengan siar kerja keras kita. Lanjut. Ini dukungan program PLN terhadap brand booster. Jadi, di transformasi PLN ada program brand booster. Nomor satu adalah biomass co-firing. Nomor dua, PLTD Hybrid. yang nomor dua ini sedang kami persiapkan, yaitu PLTD Hybrid, yang kami persiapkan saat ini. jadi, kami lagi mengkonversi ban bakar diesel ini kita ganti dengan kayu. Jadi, kayu digasifikasi, terus nanti sistem pembakarannya juga akan dirubah di diesel tersebut. mudah-mudahan dalam semester satu tahun depan ini bisa terrealisasi. Terus, nomor dua ada solar PV sama nomor empat multi-purpose dam. Untuk mengisi gap rencana program jangka menengah nasional sama RGPP PLN itu ada sekitar 3,5 gigawatt. Terus, untuk launching green booster ini, totalnya 4,4 gigawatt kapasite. Dan ini ada beberapa program. Jadi, ada biomass co-firing, ada renyeberan untuk diesel, penggantian diesel. Mudah-mudahan ini ada beberapa lokasi yang kami siapkan terus sama PV ya serta multi-purpose dam. Lanjut. Ini beberapa lokasi yang sudah kami lakukan baik pengujian. Jadi, pertama kali kami melakukan pengujian di Python 1, 2. Terus, di beberapa lokasi ada 13 lokasi. Dan, Alhamdulillah, hari ini bisa go live untuk PLT Pajitan. Jadi, di sini ada beberapa jenis boiler dari 13 lokasi ini. ada boiler PC, pulverizer, ada boiler stocker, dan boiler CFB. Dan kami memulai dari yang paling sulit percobaannya. Yang paling sulit adalah boiler PC. Karena enggak semua biomass bisa dimakan atau dibakar di dalam boiler PC. karena di situ ada persyaratan di mail sebelum masuk boiler itu mesh-nya harus di bawah 200. Jadi, material atau biomass yang bisa masuk di boiler PC adalah yang bisa digerus oleh mail atau yang bisa dihancurkan oleh mail. Karena sebelum masuk boiler tadi ada persyaratan ukuran fineness-nya itu di bawah 200. Nah, ini yang bisa hanya wood pellet dan sodas. Wood pellet pun ini enggak semua wood pellet bisa dimasukkan. Artinya kondisinya itu harus kering. Harus renyah yang gerinding apple. Jadi, yang renyah yang mudah digerus sehingga mudah hancur supaya dia memasuki bisa mengikuti persyaratan keluar dari mail itu mesh-nya 200. Makanya di boiler PC enggak semua biomass bisa dimasukkan. Percobaan berikutnya kami lakukan di tenayan. Yang tenayan itu untuk jadi yang untuk PC di Jawa itu semua boiler PC. di tenayan ini untuk CFB. Ini kami menggunakan PKS. Alhamdulillah enggak ada kesulitan untuk percobaan menggunakan PKS. Akhirnya terus diketapang juga sama apa namanya beberapa yang lain yang boiler-boiler yang CFB sudah kami lakukan. Dan terakhir di tembilan itu yang boiler-stalker. Akhirnya di boiler-stalker ini makin longgar standarnya. Akhirnya dia dengan ukuran-ukuran bahan bakar yang dimasukkan itu akan lebih longgar. jadi enggak semua apa namanya semua bisa masuk untuk stoker boiler. Lanjut. nah ini memang kami beberapa pengujian tadi ada beberapa masuk dalam beberapa regional Jawa Madulabari di Sumatera Kalimantan di Sulawesi Maluku Papua dan mudah-mudahan nanti yang belum-belum bisa kami persiapkan untuk kami segera. Jadi di sini misalnya di Python 1-2 ini menggunakan wood pellet dan sodas di ketabang kita menggunakan PKS di tenayan kita menggunakan PKS dan percobaan berikutnya dengan brown fiber terus di Indramayu kita menggunakan wood pellet di Rembang menggunakan wood pellet di Belitung PKS di Anggrek Korontalo itu menggunakan Uji Plamtoro di Teluk Balik Papan ini menggunakan PKS di Pacitan pakai serbuk kayu di Python serbuk kayu di Ropa ini menggunakan pellet organik di Bolok pakai wujib dari kayu rapasan di tembilan dari wujib dari kulit sagu terus dari Bangka itu rencana pakai PKS dan di pulang pisau rencana pakai bujib disini secara operasional tidak ada masalah tidak ada yang apa namanya memang ada beberapa yang unit yang misalnya di Anggrek dan di Bolo itu menggunakan kayu rapasan dan kayu lam toro karena nilai kalornya itu lebih tinggi daripada batu para yang digunakan maka fuel konsumsinya turun artinya lebih efisien lanjut ini roadmap yang kami lakukan jadi kami melakukan studi penelitian beberapa lembaga yang pertama dengan OEM boiler jadi Mitsubishi Hitachi Power System dan Sumitomo kami belajar ke mereka bagaimana karena mereka berhasil mengkonversi pembangkit yang di Jepang di Korea dan di Eropa itu mereka berdua ini makanya kami belajar ke mereka terus kami belajar dengan MTEK UI juga bagaimana dengan UI untuk penelitian pengembangan gasifier ini rencana nanti akan kami kembangkan untuk mengganti yang PLT di TKT dengan PGI kami belajar masalah PLT BM gasifikasi biomasa dan perubahan tanaman energi kami juga belajar ke Tracks Power di Inggris untuk bagaimana mereka mengkonversi 6 x 660 megawatt menjadi 100% weight pellet selama 8 tahun dan ini weight pellet yang mereka gunakan ini dari Kanada dan dari Amerika yang digirim ke Inggris dan itu diperlukan tadi pengkondisian dengan atal bantu baik si transportasi maupun di sisi handling di unitnya karena tadi untuk agar memenuhi spek daripada boiler terus kami juga kerjasama dengan pemodelan numerik dengan ITS UGM UB dan UNDIP serta beberapa perganteng yang lain karena apa namanya lokasi kami banyak sekali dan tersebar kami bekerjasama dengan perganteng-perganteng terus survei fisto kami dengan perhutani dan perhutani pemasok wood pellet di Jawa dan di Sulawesi dengan cangkang sawit di Sumatera dan Limantan MUU dengan perhutani terus implementasi co-firing kami melakukan uji bakar di 13 PLTU baik PC CIP maupun stoker yang kapasitas 7 megawatt sampai 660 megawatt menggunakan lebih dari 10 jenis biomasa yaitu pellet kayu pellet organik sodas PKS lantoror kayu rabasan rabasan ini maksudnya yang dari teman-teman pelen area yang dipotong-potong atau ditebang karena mengganggu jaringan brown fiber kayu sagu dan sengon go live ini python 12 dan pacitan dua-duanya menggunakan sodas terus ini biomasa bisnis ekosistem 100% peletubatur direncanakan selesai coba ke firing 3 PLT direncanakan go live dan sustain operasi jadi PC CIB sama stoker ada biomasa free stock straightening terus kami juga ada kerjasama dengan Jekul Jepen Kul saat ini masalah studi co firing juga serta untuk PC boiler serta CFB boiler untuk progressive co firing 100% waktu diperhatikan go live dan system operation di PC boiler 2% CFB boiler 5% stocker itu 10% jadi studi dengan MAPS Mitomo dan studi numerik dengan OEM original monofaktur itu bila tanpa modifikasi itu maksimum 5% itu untuk PC boiler terus kami coba di ngeran di CFB dengan pemodeling numerik jadi dari apa namanya studi dari OEM kami coba dengan modeling numerik seperti apa untuk perbandingan untuk ya pemanding dari studi tersebut artinya apinya itu harus stabil distribusi temperaturnya juga merata terus tidak ada hotspot itu yang kami inginkan sehingga perbedaan panasih juga optimal terus biomass ekosistem V-stock ini proven untuk sustain operation listrik kerajaan dan listrik bukan proven dengan perhutani disisualisasi PLTD dengan biomass gasifier proven untuk daerah TKT ini sudah studinya sudah sudah kami lakukan mulai 2017 lanjut nah ini jenis-jenis boiler memang tadi boiler PC boiler CFB boiler stalker artinya ini yang makanannya beda-beda jadi tidak bisa semuanya di ini mungkin kami tambahkan jadi kami di PJB belum menggunakan RDF atau SRF karena di kami ini ada pembakaran langsung atau daerah kompasan jadi api langsung berkontak langsung dengan logam cup jadi cucu boiler ini langsung berkontak makanya kami belum berani menggunakan RDF atau SRF karena alkali dan kelurnya itu melebihi batas daripada yang diizinkan terhadap ketahanan material tetapi saat ini kami sedang studi untuk menggunakan coating yang tepat untuk melindungi material ini dari tadi serangan alkali dan kelur terhadap material jadi kami masih melakukan studi atau percobaan coating yang sebagai mitigasi bila nanti kami menggunakan SRF atau RDF lanjut ya ini survei bistok dan uji laboratorium jadi tiap kali kami survei kami ambil kami bawa sampelnya kita uji di lab terus kami bandingkan lagi dengan lab lainnya untuk kestabilan data untuk akorasi data lanjut ya ini sama beberapa bahan apa namanya biomas yang kami gunakan atau yang kami coba beberapa untuk beberapa pembangkit atau 13 pembangkit yang sudah kami lakukan lanjut ya ini hasil secara operasional jadi analisa batubara sama cengkang sawit misalnya dan ini apa namanya memang ada beberapa yang moisture-nya itu lebih tinggi tetapi kami juga melakukan percobaan-percobaan misalnya dengan bucip ya bucip di di polo yang terakhir itu jadi kami jemur setelah pakai kayu rapasan kami ciping terus itu dijemur Alhamdulillah nilai calor dengan moisture-nya berkurang maka nilai calor naik sehingga itu melebihi nilai calor dari batubara jadi kinerja pembakarannya juga semuanya baik terus ini emisinya juga baik semakin turun terus cangkangnya menggunakan cangkang 25% juga relatif stabil jadi hasil studi emisi SO2 menunjukkan kecenderungan menurun dengan bertambahnya persentase biomas yang kita bakar pada pembakaran cangkang 20% masih aman dari aglomerasi jadi DCFB itu kalau di PC namanya selegging kalau DCFB namanya aglomerasi jadi proses penggumpalan bahan bakar dan bed material dan itu tidak terjadi lanjut nah ini model-model analisa numerik yang kami lakukan untuk mengetahui kestabilan api dalam boiler disini memang kalau bahan bakarnya itu nilai kalornya jauh daripada batu bara aranya lebih jauh lebih rendah daripada batu bara apinya juga kurang baik dan apa namanya jadi disini dengan modeling seperti ini ini sebagai SOP untuk teman-teman mengoperasikan jadi berapa primary R-nya berapa secondary R-nya yang pas bila menggunakan persentase bahan bakar apa namanya biomas yang makin tinggi lanjut mohon maaf waktunya satu menit lagi Pak Teguh baik dan ini hasil uji bakar beberapa apa namanya yang kami lakukan ya mungkin nanti bisa dibaca lagi lanjut jadi ini untuk di Python 1-2 evaluasi aspek teknik operasional ada tiga parameter utama yang perlu diperhatikan dalam boiler PC yaitu fuel biomass analysis biomass mixing dan grinding dan combustion analysis di boiler pada fuel biomass analysis ini beberapa parameter utama yakni nilai color biomass kandungan total moisture HGI volatil meter dan lain-lain itu nanti sangat penting untuk diperhatikan jadi semuanya memenuhi standar parameter operasi evaluasi pilih lingkungan Alhamdulillah juga semakin turun emisi SO2 turun emisi NOx juga turun hasil sulfur biomass rendah karbon netral pemanfaatan limbah serbuk kayu yaitu dari sumber alami yang digunakan adalah hasil limbah industri kayu sehingga biomass serbuk kayu adalah karbon netral tidak menambah jumlah karbon udara lanjut jadi pada saat otage kami juga melakukan assessment assessmentnya ini kami ada melakukan offline ada yang melakukan online online-nya kami menggunakan pakai i-core parameter-parameter seperti apa terus yang waktu offline jadi waktu otage kami juga melakukan tim RLA untuk melakukan NDT berupa PT MPI UT dan lain-lain untuk mengetahui degradasi kekuatan material atau perubahan material akibat dampak daripada pembakaran lanjut dan ini tantangan ke depan co-firing adalah harga biomasa karena saat ini kalau menggunakan wood pellet harganya jauh jauh lebih dari batu bara bistoknya masih terbatas masalah harga juga masih jadi hambatan terus lokasi sumber biomasa saat ini juga PLT juga tersebar terus model bisnis biomasa yang belum terintegrasi antara perutani pemasok biomasa swasta dan PLN sebagai manfaat terus membutuhkan regulasi pemerintah fiten tarif untuk mengisi gap antara tujuan efisien CBPP dengan target green energy terus keandalan itu belum teruji dalam operasi kontinu selam periode tertentu untuk keandalan ini karena kami monitor antara operasional dan offline mudah-mudahan ya kami yakin dan kami jaga di situ operasionalnya supaya tidak melebih insya Allah ini tidak ada masalah lanjut ya demikian terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Teguh Jayanto atas materi dan paparannya penginjak pada pemateri ketiga Mister Tomio Kogotasan today together with us have joined Mister Tomio Kogotasan from Japan Deputy Director Technical Advisory and Consulting Group J.Kul maybe let's see let's see Mister Tomio Kogotasan short curriculum today thank you Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okay, can you see my screen? Yes, yes. Yes, we can see your screen. Okay. Okay, ready? Okay, good morning. My name is Kubota, Tomio Kubota from J-Call. Thank you for giving me the opportunity to... Is it okay? Can you hear me? Can you hear me? I can. Yes, we can. Okay, okay. So, thank you very much for giving me the opportunity to introduce J-Call's activity today. So, today's my presentation will focus on the co-firing on biomass fuel in coal-fired plant. And there is a chapter one. I will introduce the activities and the experience of the biomass co-firing in Japan. And the chapter two introduces the biomass co-firing study of the coal-fired plant in Indonesia, which J-Call and Sumitomo Heavy Industries are currently conducting with the cooperation with PJB. Thank you very much, PJB. In chapter two, I will explain the biomass co-firing with the PC boiler as step one. And the biomass co-firing with the CFB boiler as step two. And the next one. Okay. The... First of all, there are two major regulations contributed to the expansion of the power generation by biomass co-firing in Japan. Can you hear me? Yeah. Are you okay? Yes. Okay. You can continue. Okay. So, the first regulation... The first regulation is the RASP named Renewable Pro-Portfolio Standard, which was issued in 2003. Japanese government set a role above a certain level to use renewable energy for power generation and requested large-scale power generation companies to offer their own target. The government provided the guidance and the penalties for power companies that did not reach their goal for no reason. This role was really, but the terminated in 2012 by FIT-Bow, 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 FIT-Bow. This fixed purchase price started in 2012 and has been reviewed every year in response to the cost reductions such as renewable energy. The price of the RASP generated by biomass co-firing is scheduled to be removed in 2021 due to the improved economic efficiency. This table shows the tracking record of the applying biomass co-firing to existing PC boiler by a large Japanese electric power company. on this scale. 18 unit PCいる including the power capacity of the 1000MW biomass co-firing and generating a total 735GWh by year. The total amount of CO2 reduction reaches 900,000 tons per year. As you can see from the table, the biomass co-filing rate is about 5% on a rate basis and 3% on a calorific value basis. Most of the biohuelists used are wooden biohuelists, including biodomestic and imported. On the other hand, since 2011, biomass power generation using CFB boiler has expanded in the newly established IPP power generation in Japan. At present, more than 20 units have been put into operation. 10,000 gigawatts is generated annually, and the CO2 reduction has reached 8 million tons per year. Most of these CFB boiler is not only wooden biohuelists, but also imported PKS, farm kernel shell, for 100% biomass power generation. This figure shows the challenges in biomass co-filing by PC boilers, according to Japanese experience. It is necessary to solve not only the problem for the PC boiler itself, such as burners, but also the problem for the oil plant equipment, such as mills, bunkers, environmental protection equipment, and ash treatment. It should be noted that the mill will run out of the capacity, especially when pulverizing the biohuelists. Next, I would like to introduce J.Cole and Semitomo Heavy Industries biohuelists study on coal-fired power plant, PLT-Python, with the cooperation of PJB. The scheme of the J.Cole study is shown in this video. This study is implemented based on the MOU between PJB and J.Cole, with a support commission by the Japanese government. In this study, we are considering biomass co-filing by PC boiler as step one, and biomass co-filing by USC CFB boiler as step two. First, in step one, we compare the amount of CO2 reduction between 100% coal-fired and biomass co-filing with three types of coal at the Python, PLTU, Python. The biomass co-filing rate was simulated based on calories with three cases. Case one, 5% sawdust. Case two, 30% wood pellet. And case three, 5% sawdust plus 15% rice husk plus 15% wood cheap. As a result, it was found that the case two and the case three can meet the hour target of the 700 gram CO2 per kilowatt hour. In addition to examining the amount of the CO2 reduction, we also examined the characteristic of the biohuel in Indonesia. This table shows the comparison of the characteristics of the coal and the biohuel based on the fuel analysis by PJB. Biohuel has a slightly lower calorific value than coal, but it can be noted that the ash component contains a large amount of the sodium and the potassium. As shown in the bottom table, these components cause a reduction melting temperature below 1,000 degree centigrade of substances produced by the chemical reaction in the boiler panace. It is known that the substances with a melting temperature below 1,000 degree centigrade is melted and recogulated in the furnace of the PC boiler, causing a slugging and purring inside the boiler as shown in the pictures. These phenomena not only reduce the heat efficiency in the boiler, but also damage the boiler tube or interfere the operation such as decrease in steam temperature. From the above step 1 study, we can see that there are the following challenges in biomass co-filing by PC boiler. First, if the biomass co-filing rate is within 3% on the calorific basis, it is necessary to take measures against the reduction of the milk pulverizing capacity. Furthermore, in the case of the co-filing rate, 5% or more, it is necessary to pay attention to slugging and powering as well as measure to increase the capacity of the funds such as FDF in addition to the milk. The CFB boiler, which will be considered in step 2, which will be considered in step 2, will be expected to resolve these challenges. In step 2, we are considering CO2 reduction measured using a high-efficiency UHC-CFB boiler. The target is a CO2 reduction around equal to or higher than that of IGCC, and it is expected that the target can be achieved when the biomass co-filing rate is 20% or more. Now, we are considering using PLTU Python as a model, replacing the PC boiler with the UHC-CFB boiler, and modifying or partially replacing the turbine and the plant accessories in consideration of the efficiency. We are considering the possibility of the realization with the cooperation of PJB, and we believe that it is a study that can contribute to Indonesia's CO2 reduction policy. This figure shows the characteristics of the CFB boiler. The number one feature of the CFB boiler is that CFB boiler can accept a wide range of the fuels, and not only low-calorific coal, but also bio-huels, including the waste, can be used as a fuel. In addition, since the inside temperature of the boiler furnace is below 1,000 degrees centigrade, the occurrence of the slugging and the powering which are consumed during biomass co-filing can be suppressed. Regarding the exhaust gas, NOX can be reduced by long combustion time, and also can be reduced by the desulfurization effect of the limestone. Another advantage of using a CFB boiler is related to the pre-treatment of the biomass fuels. Different from PC boilers, CFB boilers do not require fine fuel processing and can accept wood chip up to 50 mm square. For this reason, the expensive wood pellet manufacturing process is not required, and it is considered to be optimal for securing low prices and quantities that are important to bio-huels utilization in Indonesia. So this is the last one. Our study on step one and step two at PLT Python began in February 2020 and will be reported to PJB in next year, 2021. Currently, it is difficult to conduct field survey and face-to-face meeting due to the influence of the COVID-19, but we would like to complete this study by exchanging the information with PJB. We strongly believe that our study can contribute to the proposal of the best solution to the 23% renewable energy target announced by Indonesia at COP25. Thank you very much for your attention. Thank you very much. That's all my presentation. Thank you very much. That's all my presentation. Arigatou gozaimasu, Mr. Tomiyoko Potasan. Nice to hear your presentation. We, BGB, and J. Cole has memorandum of understanding in research for biomass co-firing for Python Power Station. Almost every two weeks, we have a discussion, technical discussion about the biomass co-firing. Okay, ladies and gentlemen, Bapak-Bapak dan Ibu, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanggapan. Bapak Iswan Prahastono, selaku General Manager PLN Puslitbang, apakah masih bergabung dengan kami? Jika masih bergabung, dipersilahkan untuk memberikan tanggapannya terhadap tiga paparan materi yang telah disampaikan tadi. Baik, sepertinya atau ada yang mewakili dari kawan-kawan Puslitbang? Baik, saya lanjutkan. Untuk penanggap kedua, yang kami rencanakan dari IPPR Jawa Bagian Timur, Bapak Ida Bagus Wardana, apakah masih bergabung bersama kami? Kalau begitu, saya lanjutkan dengan penanggap ketiga. Di Zoom meeting, sudah hadir bersama kami, sudah hadir bersama kita, Bapak Miftahul Jarna. Beliau sebelumnya adalah Direktur Operasi Pembangkitan Jawa Bali, Direktur Operasi 2, yang juga mendukung terkait dengan tahapan-tahapan informasi co-firing di IPPR Jawa Bagian Timur. Hari Warganas sudah bergabung dengan kami. Silahkan memberikan tanggapannya. Saya atau Pak Miftah, silahkan Pak Miftah. Pak Ari dulu, Pak Ari dulu. Terima kasih. Hai, Pak Ari. Apa itu semuanya, peserta webinar yang saya hormati. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya sudah diminta untuk menanggapi mengenai co-firing yang sudah dilakukan oleh Bapak Manajemen PJB yang kedua. Terima kasih kepada Bu Hairiani yang sudah mendukung. Kami dari sisi manajemen regional juga mendukung karena kedua pembangkit ini ada di Jawa Timur. Dan saya pikir ini suatu hal yang luar biasa bagi program dalam arti menuju kepada fuel mix di sisi EBT. Dari tiga peserta, saya akan menanggapi secara kebijakan dan manajemen bahwa prinsip daripada co-firing ini adalah ada di sisi bisnis, kemudian ada di sisi teknisnya. Nah, bahwa kemudian PGB sebagai pelaku, kemudian dari pusen list, Bu Hairiani, tim sebagai pelaksananya, bahwa co-firing ini harus prinsipnya dapat dilakukan secara berkelanjutan. Tidak hanya sekedar bahwa kita sudah bisa melakukan launching dan sebagainya, tapi ini harus kelanjutan. Nah, target pencapaian EBT yang sudah disampaikan tadi, untuk mencapai 23 persen di tahun 2025, saya pikir ini juga harus benar-benar dicapai. Ini adalah milestone pertama untuk menuju kepada fuel mix EBT yang ditargetkan di tahun 2025. Nah, harapannya bahwa itu akan mengurangi emisi, saya pikir tujuan daripada co-firing ini selain fuel mix-nya, kemudian adalah mengurangi emisi. Kemudian yang penting itu adalah bagaimana pasokan, tadi sudah disampaikan bagaimana pasokan daripada biomas itu bisa benar-benar sustain. Sustain itu artinya ya bahwa baik dari sisi volume maupun dari sisi harga dan kualitas. Nah, yang penting juga adalah co-firing ini tidak hanya akan berhenti di dua ini, karena berlanjut terus. Artinya, pertambahan dari kebutuhan biomas ini akan juga bertambah. Nah, itu akan sangat penting bagi Bapak-Ibu semuanya, bagaimana bisa mempertahankan biomas. Nah, bahwa biomas itu didapatkan dari mana saja, yang penting adalah kualitas dan harganya itu kompetitif. Mohon juga menjadi perhatian daripada manajemen PJB, bahwa kita tetap bahwa program-program kita tetap memperhatikan lingkungan sekitarnya. Bahwa sumber itu bisa dari lingkungan sekitarnya, tapi tanpa mempengaruhi dari kelestarian lingkungan. Jangan sampai karena ini suatu bisnis yang menjanjikan, kemudian hal ini akan menjadi sesuatu hal yang menjadi dampak di sisi lain. Nah, artinya kita tetap juga menguntamakan bahwa biomas ini kita dapat, tapi kemudian tidak merusak lingkungan. Tetapi kita juga bisa menguntamakan lingkungan yang ada di sekitar PLTU kita. Nah, ke sisi ke dalam, di sisi keandalan operasi. Nah, bagi kami di regional adalah bagaimana prinsipnya adalah keandalan operasi minimal itu sama dengan sebelum dilakukan co-firing. Sebelum dilakukan co-firing. Nah, artinya bahwa co-firing ini tidak akan mempengaruhi kinerja operasi atau bahkan bisa memperbaiki kinerja operasi ini penting. Kemudian kedua adalah dapat memperbaiki BPP. Artinya, efisiensi ada memperbaiki daripada efisiensi yang ada di pembangkit PLTU. Nah, ini penting sekali bagi Bapak-Ibu semua sebagai pengelola operasi di pembangkit. Bahwa tadi yang disampaikan teknis dari pembicaraan di luar bagaimana kita bisa tetap mempertahankan keandalan dan efisiensi daripada pembangkit. Nah, terakhir mungkin aturan-aturan. Aturan-aturan KLHK dan sebagainya menjadi kunci penting juga bagi co-firing ini. Saya pikir itu sudah pasti masuk di dalam konsep yang disampaikan oleh Bu Hairani dan sebagai pelaku dari PJB. Jadi, aturan-aturan main berjalan karena saya yakin bahwa kegiatan ini bukan kegiatan PL, tapi kegiatan untuk pemerintah Indonesia untuk mendukung kepada EBT di tahun 2025. Roadmap saya kira sudah disampaikan. Ya, mudah-mudahan nanti roadmap yang tadi ada beberapa pembangkit di Jawa, di luar Jawa, dan sebagainya. Itu akan ter-exekusi dengan waktu sesuai dengan rencana implementasi. Ya, sekali lagi selamat bagi PJB dan dukungan dari timnya, berikutnya Bu Hairani. Jadi, kami dari regional akan mendukung. Di sisi lain, masalah anggaran dan sebagainya kita akan bahas karena ini menjadi suatu kegiatan yang rutin. Tidak saja sifatnya case by case. Kalau kemarin mungkin secara anggaran dukungannya adalah case by case, ya kita akan bahas sebagai suatu kegiatan rutin. Sehingga masih dalam anggaran-anggaran baik operasi maupun anggaran operasi Bapak-Bapak Ibu di PJB. Demikian tanggapan saya untuk hasil webinar pagi sampai dengan siang hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ariwarden, saya kira pesan jelas, Bu Firing ini harus berkelanjutan. Kita jaga kelestaraan lingkungan dan taat terhadap regulasi dan aturan. Berikutnya, kita dengarkan Pak Miftahul Jana. Silakan Pak Miftah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, pembicara Pak Teguh, Suhairani, dan Mr. Tomio Kubota, dan Bapak-Bapak Ibu semuanya. Kita ucapkan selamat atas komersialnya Paiton. Eh, sorry, Pak Titan. Selanjutnya, ada beberapa hal. Co-Firing ini ada dua, satu adalah berbasis sampah kota dan yang kedua adalah hutan industri, dan yang dibahas hari ini adalah banyakan hutan industri. Sedangkan yang berbasis sampah kota juga terus dikembangkan oleh Indonesia Power dan konsen terhadap plan SRF-nya sendiri juga ada kerjasama dengan EBTKE dan KPK. Selanjutnya, untuk yang berbasis hutan tanaman industri ini, sudah banyak sekali tadi disampaikan keberhasilan tes-tes yang sudah dilakukan, dan juga langkah-langkah strategis tadi disampaikan oleh Bu Karyani bagaimana agar ini semua menjadi sustain. Saya ada tiga pertanyaan, masing-masing satu untuk pembicara nanti. Pertama, untuk Pak Teguh, mungkin ke depan yang sudah dilakukan komersial ini, bagaimana hasil evaluasinya, Pak, nanti ke depan perlu di-clear atau dikomunikasikan, dan juga komitmen hasil FGD internal pertama PLN dulu bagaimana monitoringnya agar nanti jadilah senelan kita bersama. Itu yang pertama. Untuk Bu Karyani tadi sudah begitu jelas dan komprehensifnya yang apa yang disampaikan, dan kita sama-sama untuk kawalnya. Mungkin supaya sustainability ini, pitstop ini berjalan, apakah mungkin, Bu, ke depan pembinaan daripada ekosistem ini untuk UKM tadi bisa dari PLN atau kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan sebagainya agar the real itu menjadi sinergi yang baik. Kemarin ada sedikit kendala, sedikit proper terkendala, gara-gara justru ada sebagian dari UKM mungkin yang masalah. Nah itu, yang kedua. Yang ketiga, my question to Mr. Tomito Kubota. Selamat pagi, sir. Okay. Your presentation was also mentioned about rice hoos. So, in Indonesia, so many rice plantation, and do you have idea how to experience how to monetize the rice hoos in co-firing programs? Because, according to the RD review, in Indramayu, it was not feasible. And in Indonesia, abundant resource of rice hoos. Maybe you have a comment or experience about that. Demikian, Mas Ardi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Mirta. Ada komentar dan pertanyaannya. Mungkin nanti kita tahan dulu, karena setelah ini akan ada pengantar acara dari Mbak Putri selaku MC. Sebelum kita memasuki sesi berikutnya, sesi tanya-jawab. Silahkan, Mbak Putri. Pertama, saya ingin haturkan terima kasih untuk seluruh pembicara yang hadir hari ini. Ini sungguh diskusi yang sangat menyenangkan. Dan sebelum kita beranjak menuju ke sesi tanya-jawab, Bapak dan Ibu, sebelum kita menuju ke pertanyaan dan jawabannya, saya ingin mohon waktu dulu sejenak untuk, karena Pak Ardi selaku moderator sedang memilah. Ada banyak pertanyaan untuk Anda, semua penduduk. Jadi kami mohon waktu untuk Pak Ardi akan memilah, melakukan kurasi pertanyaan. Dan untuk itu, saya akan mohon bantuan Bapak dan Ibu hampir 2 jam, kami memiliki webinar ini. Mungkin ada yang merasa agak tegang, karena kebanyakan duduk, atau kebanyakan penyimak, kita relax dulu, relaksasi sejenak untuk menggerakkan leher, kepala, atau juga jari-jari tangan, sambil dengarkan musik yang ada di kantor barangkali ya. Syukur, Alhamdulillah, kalau bisa stand up for a while, and then having relax your foot, your hands. Boleh? Relax dulu. Oke, terima kasih. Sudah nyaman Bapak dan Ibu? Sudah siap untuk mengikuti sesi tanya-jawab? Dan kami ingin pastikan untuk Anda yang masih bersama dengan kami, apabila ada pertanyaan, silakan langsung sampaikan melalui fitur obrolan atau chat yang ada dalam pertemuan atau Zoom virtual meeting kita pada siang hari ini. Saya akan kembali mengundang moderator kita untuk memandu jalannya sesi tanya-jawab. Pak Ardi, silakan kembali bergabung bersama dengan kami. Baik, terima kasih Mbak Putri masuk ke sesi tanya-jawab. Ada sekitar 20 pertanyaan tadi yang sempat saya perhatikan, yang di chat room. Namun mungkin tidak semuanya bisa kami tampilkan. Baik, untuk pertanyaan pertama, untuk sesi pertama, yang mungkin yang butuh tanggapan dari Bu Hairani, sudah tampil seperti di layar. Ada tiga pertanyaan. Dan ada tambahan tadi dari Pak Miftah yang menyampaikan bahwa penyampaian dari Bu Hairani sudah cukup komprehensif, mungkin pertanyaannya terkait dengan sustainability pasokan. Bagaimana pembinaan UKM dan bagaimana sinergi ini bisa dijalankan agar sustain operation dari co-firing biomasa bisa berlangsung dengan baik. Ada selain itu, ada tiga pertanyaan seperti yang di layar dari Dr. Hubi Isanuddin. Yang pertama yaitu, saya melihat di sini bahwa co-firing yang dilakukan hanya menggunakan biomasa. Jadi mungkin tadi ada beberapa informasi yang belum bisa dipahami dengan baik terkait dengan kombinasi co-firing dengan sampah. Yang kedua dari Pak Akbar, bagaimana cost benefit analisisnya dan bagaimana potensi keuntungan co-firing bagi PLN. Yang ketiga dari Ibu Dina Kurnamasari, seberapa lama implementasi program co-firing ini, apakah cukup sampai dengan 2024 sesuai dengan visi PLN saat ini atau jangka panjang? Silakan Ibu Kairani untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih Pak Ardi. Terima kasih Pak Mita atas tanggapannya, Pak Ari Wardana, terima kasih banyak dukungannya. Pak Ari ini jagoan banget kalau kita lapor langsung di tindak lanjuti. Terima kasih Pak Ari. Pertanyaan pertama ya Pak Ardi dari Pak Mita tadi. Jadi ya Pak Mita untuk membangun supply feedstocknya, kita berkoordinasi dengan pemerintah. Karena kan memang ini bukan wilayah PLN. Kita berharap feedstock ini memang nyampe ke pembangkit lah ya, kayak batubara juga. Nah tentu saja, tapi kan bisnisnya memang belum ada, harus dibangun dulu. Sementara kalau bisnis yang sudah ada sekarang kan orientasinya ekspor dengan harga internasional. Nah dari studi-studi memang masih studi awal kita, kita melihat sebenarnya masih ada peluang kok kalau kita mengikuti harga, masih dibawa harga batubara, tetapi bisnisnya bisa jalan. Namun ini tentu ada keterlibatan pemerintah, karena potensinya besar sekali. Terkait konsepnya, kita sudah sampaikan kemarin di FGD yang dipimpin oleh kementerian SDM, dibantu oleh PLN, lebih kurang memang melibatkan kementerian desa, kementerian dalam negeri, kementerian, memang belum kementerian kooperasi, yang Pak Miftah sampaikan tadi, memang kayaknya kita belum kalau kementerian, masih ada ya Pak ya, kementerian kooperasi ya? Kita kementerian desa. Tapi enggak apa-apa, nanti kita masuk, yang menarik adalah masukan dari Pak Miftah tadi, bahwa ternyata untuk PLTU ada terkait isu proper tadi Pak ya, sehingga kita memang perlu masuk di bisnis feedstock-nya. Kalau saat ini Pak, yang kita coba adalah bersama IP, sudah kita lakukan di PLTUJ Ranjang, kemudian nanti akan dilakukan di Lontar, adalah melibatkan ADC Pak. Ada cucu perusahaan PLN, berarti kan ADC yang mengelola pasokan untuk ke pembangkitnya. Tentu saja ADC kita minta bekerja sama dengan Pemda Pak, jadi tetap konsepnya ekosistem listrik kerakyatan, ya mungkin nanti ADC sebagai entitas yang dalam keluarga PLN Group yang tahu bisnis kelistrikan, mudah-mudahan bisa nanti menindaklanjuti yang masukkan Pak Miftah tadi terkait persyaratan proper, kami juga akan ingatkan kalau gitu ke ADC Pak. Terima kasih Pak Miftah. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Ibu Dina, seberapa lama, ini jangka panjang Ibu Dina, walaupun memang ada argumen dari kita-tita di PLN, yaudah enggak apa-apa, seadanya aja biomass-nya, nanti kalau biomass-nya ada kita co-firing, kalau biomass-nya enggak ada, yaudah kan, so what, kita balik lagi ke Batu Bara, gitu kan ya, enggak ada masalah, karena secara teknis oke-oke aja. Nah, kita tidak mau begitu Pak, kita kepingin, karena kita butuh, ininya, sorry Ibu Dina, karena kita kan kepingin keberlangsungan sharing bauran energi EBT yang dari co-firing, maka kita memang membuat roadmap itu untuk jangka panjang. 2024 tadi adalah target kita untuk seluruh 52 lokasi ini sudah masuk tahap implementasi, jadi kalau kita bagi tahapnya itu uji coba dulu, udah gitu, masuk implementasi komersialisasi tadi. Nah, kalau 2024 itu kita harapkan 52 lokasi sudah komersialisasi, komersialisasinya sendiri kita bagi lagi, ada developing stage sama sudah stage yang sudah final lah, gitu lah ya, developing tadi kita anggap, kita asumsikan bauran, mixing dari co-firing ini masih di bawah 5 persen, di bawah 10 persen, namun kita berharap untuk jangka panjang secara total 52 lokasi ini kalau di rata-rata maka baurannya itu mencapai 10 persen. Tentu saja seperti Pak Teguh sampaikan tadi, kalau isi kan nggak mungkin tidak sebegitu. Hitungan kita sih, masih hitungan ya Bu Dina, hitungan kita itu 10 persen itu bisa dicapai kalau yang PC tadi 6 persen, CFB-nya tadi 40 persen, dan stalker kalau nggak salah 70 persen. Dengan begitu maka secara rata-rata bisa 10 persen, begitu, jangka panjang. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya yang Pak Ardi sempat saya catat adalah masalah cost benefit, mungkin kalau hitung-hitungan langsung untuk untungan uang mungkin PNL tidak ada. Belum tentu terjadi. Karena kan kita sendiri menyatakan bahwa harganya tidak melebihi harga batubara. Berarti kan sama saja. Bisa-bisa mirip dengan biaya batubara. Tetapi mungkin saja kita akan berkurang biaya terkait emisi lebih baik, mungkin yang pengendalian yang sifatnya biaya-biaya pemeliharaan mudah-mudahan bisa sedikit lebih turun. Namun kalau tidak benefit yang kita ambil adalah kita mendapatkan bauran energi EBT. Karena itu yang utama seperti tadi di pembukaan Pak Iksan sampaikan ini menjadi quick win balance karena satu tidak perlu capex. Jadi kita tanpa menambah capex tapi kita bisa meningkatkan bauran energi EBT. Lebih kurang seperti itu sehingga argumennya adalah seperti Pak Ardi sampaikan tadi kita mendukung target pemerintah komitmen pemerintah untuk meningkatkan penggunaan EBT di dalam bauran energi nasional. Itu yang tercatat oleh saya Pak Ardi. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi tidak tercatat maaf Pak Ardi. Terima kasih Bukarani saya kira cukup jelas jawaban dari Bukarani dan mungkin juga waktu juga cukup terbatas. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya untuk Pak Teguh Wijayanto. Jadi disini sudah ada dua daftar pertanyaan yang pertama dari PLNE Pak Ahmad Jakbar dari program co-firing yang sudah dijalankan di beberapa pembangkit yang plan manajemennya under PJB apakah sudah ada hasil pencatatan performance yang sudah dapat dijadikan sebagai gambaran awal implementasi program co-firing. Jadi Pak Jafar ini bertanya terkait dengan co-firing dan hubungannya dengan performa peralatan. Yang kedua dari Pak Ardiansa ada pertanyaan yang A apakah penggunaan biomass ini akan berdampak ke reliability dan lifetime boiler? Berikutnya yang B bagaimana strategi PJB untuk menjaga reliability dan lifetime boiler? Yang ketiga apakah setelah komersial nanti suplai biomass ke PLTU diperkirakan bisa sustain? Monggo Pak Teguh kami persilahkan. Ya terima kasih Pak Ardi mungkin yang pertama saya nanggapi yang dari Pak Miftah jadi nanti hasil dari pengamatan-pengamatan baik secara operasional maupun pembendaraan akan kami sampaikan ke pusil itbang jadi baik yang dipanggitan maut komersial saat ini dan pacitan terutama yang sudah operasi yang cukup lama nanti pada saat update kami akan lakukan assessment semua hasilnya akan kami sampaikan ke pusil itbang sehingga nanti dari pusil ditbang bisa menginformasikan ke seluruh PLN terus tadi yang dari Pak Jakbar dari PLN E masalah performen pengamatan co-firing terhadap performen perlalatan jadi memang sebetulnya tiap bahan bakar atau begini sekarang ini kalian menjawab masalah lifetime boiler boiler itu didesain pertama kali itu ditentukan bahan bakarnya duluan jadi desain boiler itu mengikuti bahan bakar bahan bakar dilakukan uji bakar jadi kalau di batu barah itu ada beberapa tahap intinya masalah resident time dari bahan bakar di berapa resident time dari bahan bakar itu itulah nanti waktu itu terus dikalikan ada kecepatan standar dalam bahan bakar dalam pembakaran waktu apa namanya api dalam boiler itu itu ada kecepatannya kecepatan standarnya nanti waktu sama kecepatan nanti ketemu jarak jarak ini tingginya furnis tingginya ruang bakar jadi kalau ini bahan bakar dirubah maka logikanya harusnya boiler juga dirubah tapi ada beberapa boiler yang bisa mengikuti apa namanya seperti soccer dan CFB itu lebih longgar persyaratannya tetapi untuk PC itu ada persyaratan khusus yang lebih ketat supaya tadi pembakarannya sempurna dan perpindahan panasnya juga optimal serta tidak mengganggu apa namanya keandalan dari peralatan jadi sebelum kami melakukan co-firing kami punya tim namanya tim predictive maintenance baik dari unit maupun dari pusat kami cek semua jadi seluruh unit yang kami uji coba itu kami cek semua bagaimana kesehatan dan kesiapan semua peralatan setelah siap secara bagus kami lakukan uji coba dan kami lakukan monitoring bagaimana performance apa namanya peralatan-peralatan baik auxiliary boiler maupun yang lainnya atau di boilernya sendiri jadi semua kami monitor baik yang online maupun yang offline baik yang nanti termasuk yang apa namanya kami gunakan yang patroli lokal maupun yang dari kontrol room atau dari DCS jadi semua kami monitor secara operasional dan dampak-dampaknya seperti apa selama ini untuk di Python dan 13 lokasi yang kami lakukan uji coba semuanya masih kondisi aman terus pertanyaan yang keempat masalah supply biomass jadi supply biomass itu memang ini menurut kami perlu komitmen ya komitmen secara nasional atau komitmen terhadap B2B karena kalau komitmen secara nasional itu itu sangat diperlukan karena untuk sustainable daripada keberlangsungan operasi komitmen itu sudah semua stakeholder yang terlipat itu punya komitmen untuk mendukung program ini atau secara B2B artinya seperti di drug itu di Inggris itu dia punya komitmen long term B2B terhadap supply chain dan apa namanya jadi misalnya ada kontrak misalnya 20 tahun terhadap supply ini artinya pemasok wood pellet yang di Inggris itu yang dari Kanada maupun dari Amerika dia juga memaintain forestry atau plantation yang diperlukan sehingga sehingga semuanya dalam kendali yang baik jadi kalau cuma di kita ini kan banyak pihak sekali stakeholder yang terlibat jadi mungkin pilihannya ya dua tadi secara pemerintah mendukung semuanya semua stakeholder juga mendukung atau misalnya tadi ada B2B untuk long term kontrak sehingga tadi kalau menjaga forestry maupun atau plantation yang diperlukan untuk sinambungan atau sustainable dari operasi tersebut mungkin demikian Pak Ardi terima kasih terima kasih Pak Teguh atas tanggapannya terhadap tiga pertanyaan oke now we're going to third speaker Mr. Tomio Kubotasan Mr. Kubotasan here we already gathering around 20 questions some of them is ABCD so it's more than 20 questions I guess I pick up three questions the first question is from Mr. Miftau about the RISAS as you see Indonesia have a lot of potential RISAS biomass what do you think about the RISAS biomass it's compatible for co-firing biomass in coal power plant it's question number one question number two came from RESCA S2P IPP he asked about the biomass prices biomass caloric value and biomass emission during implementation so maybe you can tell to us about the biomass co-firing in Japan about the aspect of biomass pricing biomass caloric value and also biomass emission during implementation last question number three question is from Miss Phiney Charlotte Division of Human Safety and Environment Government he asked she asked about the implementation of co-firing in PC boiler need modification can you explain about the modification thank you Mr. Kubota time is yours okay thank you very much for your question the first question the economical question I think compared to the coal fired and the biomass co-firing as we said the biomass co-firing requires additional cost due to the collecting the fuel because the biomass is a very wide area spread and they should be concentrated into one and transfer to transport to power plant it will be costed so compared to the coal fired the coal itself biomass it's the procurement cost normally higher than coal but in Japan the FIT the FIT law will press it be support the economical advantages for the biomass fuels I think it's one of the solutions in Indonesia sorry I missed the second question can you repeat it again okay the second question is about the biomass implementation in Japan how about biomass price in Japan biomass caloric value and also emission biomass price compared with coal maybe and biomass calorie value comparing with coal maybe and the last is emission okay so in Japan most of the biomass here would cheap or PKS imported PKS so normally the cost is higher than coal and but as I said the FIT will support the difference between the constant difference between the biomass and coal and then for the calorific value of the biomass will be not so lower than coal even though the 4,000 kilocalorie per kilogram but as you know the Japanese imported coal is very high quality more than 6,000 kilocal kilogram so those differences will be another issues in Japan okay last question about the implementation co-firing in PC boiler need modification can you explain about the modification to implementation for biomass co-firing modification needed to implement the biomass co-firing yeah it's of course it should consider the case by case but normally the biomass fuel requires the higher capacity of the milk to grinding so most of the modification in Japan is replacing the milk or adding another milk so it requires some investment of course and also the more than 15% of the biomass co-firing rate it will be another modification required for the capacity and very small not so much the experience more than the 20% to 5% of biomass co-firing in Japan so we don't have not so much experience so higher coefficient rate is it a concern of you okay I think I can get the point thank you thank you Mr. Kubota terima kasih kami sampaikan kepada Mr. Tomiyo Kubota Bapak Ide Bagus Wardana dan Bapak Mukta Ujana atas waktunya waktu dan tempat kami kembalikan ke MC Mbak Putri silahkan boleh saya minta applaud sekali lagi untuk ketiga pembicara istimewa kita ada Ibu Hairani hari ini sudah bergabung terima kasih banyak Ibu atas banyak informasi yang begitu berharga Bapak Teguh Wijayanto terima kasih also arigato gozaimasu Mr. Tomiyo Kubota thank you very much for joining us today a very fruitful discussion we had dan siang hari ini sebelum mengakhiri perjumpaan kita saya ingin kembali mengingatkan Bapak dan Ibu yang belum mengisi daftar hadir mohon untuk berkenan mengisi karena nanti kami akan siapkan e-certificate yang akan kami kirim tentunya secara bertahap melalui email dan saya minta tepuk tangan juga untuk moderator kita Pak Ardi Nugroho luar biasa terima kasih atas waktunya Pak Ardi ketiga penanggap juga kami aturkan terima kasih Pak Iswan Prahastono Pak Ida Baguswardana dan juga Bapak Miktahul Jana mohon kiranya untuk berkenan berfoto bersama should we have a photo session together before we leave our webinar this afternoon ladies and gentlemen Bapak dan Ibu kami mohon untuk berkenan berfoto ya untuk itu virtual backgroundnya boleh disiapkan kemudian visualnya boleh dipastikan menyala apabila sudah kamera sudah on kita akan berfoto bersama Pak Ardi bersama dengan kami di sini kita akan berfoto boleh kita hitung mundur 3 2 1 sekali lagi karena ada hampir 400 partisipan yang bergabung siang hari ini kita akan foto beberapa sesi sekali lagi 3 2 1 terima kasih 2 sesi lagi bersama-sama boleh kita hitung mundur 3 2 1 2 1 dan terakhir tapi bukan yang paling akhir dari kebersamaan kita 3 2 1 applause untuk kita semua terima kasih banyak Bapak dan Ibu mohon untuk tidak lupa follow akun Instagram karena kami akan update terima kasih kita akan hadirkan tema apa lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kita bertemu di lain kesempatan dalam kondisi sehat dan tentu patuhi protokol kesehatan sampai jumpa Pak Ardi selamat tiang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Icin Rav Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih semuanya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati